Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu chapter desain software. Ya, ini outline materi kita yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang desain software, konsep desain dan juga desain interface. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan desain software? Jadi, secara urutan ya, jadi kalau misalkan kemarin kita sudah membahas tentang proses pembangunan sebuah software, yaitu tepatnya pencarian kebutuhan atau spesifikasi dari sebuah software. Nah, ketika spesifikasi itu sudah ditemukan, ketika data-data atau informasi sudah dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah membangun sebuah desain. Membangun sebuah desain dari software yang akan di-develop atau dibangun. Nah, secara definisi, bisa dikatakan kalau di-desain software itu adalah sebuah representasi rekayasa yang memiliki arti dari sesuatu yang akan dibuat. Dalam hal ini adalah sebuah software. Jadi, secara tingkatan teknik gitu ya, software engineering atau rekayasa pirantilunak itu dimulai dengan serangkaian tugas pemodelan. Kalau di tahap desain yang membawa kepada suatu spesifikasi lengkap dari persyaratan atau requirement sebuah software. Nah, terus kemudian requirement itu nanti direpresentasi, representasi itu kan kayak dituangkan ke dalam bentuk desain. Jadi, yang sebelumnya kita mungkin dapatnya adalah sebuah narasi, cerita atau tulisan gitu. Terus kemudian kita tuangkan atau diterjemahkan ke dalam bentuk desain. Supaya nanti desain ini bisa dicerna atau bisa di-share ke pihak teknis yang lain gitu. Misalkan ke pihak developer, terus juga ke pihak analis, ke desain interface dan segala macam. Nah, di sini konteks desain dari software engineering yang dimaksud dengan apa saja yang akan didesain nantinya. Itu ada data, terus arsitektur, kemudian ada juga komponen serta interface. Nah, itu bagian-bagian yang akan dilakukan proses desain. Nah, di sini ketika dilakukan proses desain, maka desain yang baik itu ciri-cirinya dia akan mengakomodasi semua kebutuhan dari sistem atau software. Nah, terus kemudian juga desain yang baik bisa dibaca serta dipahami. Serta yang paling penting desain itu dia menyajikan gambaran utuh software yang akan dibangun. Baik itu dari segi data tentunya, kemudian fungsi serta behavior gitu atau tingkah laku dari software tersebut. Nah, terus kemudian di dalam proses desain software, maka ada elemen dari model analis gitu atau analisa model. Analisa model yaitu menganalisa suatu model gitu ya, model itu kan gambarnya. Nah, maka di sini dalam menganalisa suatu model maka harus dapat mencapai sasaran yang tadi gitu ya, apa namanya, desain yang baik. Nah, itu menggambar kebutuhan seluruh user gitu ya, kebutuhan dari customer atau user itu harus tergambar secara utuh. Kemudian juga bisa membangun dasar bagi pembuatan desain software. Jadi, analisa model ini itu nanti landasan untuk membangun software tersebut gitu ya. Jadi, gambarannya itu, sasarannya itu untuk mencapai dasar pembangunan software, desain dasar. Kemudian juga bisa menggambarkan kebutuhan dari user. Serta membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi ketika software dibangun. Nah, di sini artinya ketika narasi gitu ya, ketika mencari requirement kan kadang-kadang mungkin ada yang miss gitu, yang apa namanya, fitur yang tidak tergambarkan atau fitur yang tidak terakomodir. Nah, dengan menganalisa desain ini, dengan menganalisa gambarnya ini, nah nanti itu akan kelihatan gitu. Oh, ini sebenarnya ada fitur yang kurang gitu atau fitur yang tidak terakomodir. Nah, dengan adanya desain itu bisa dilihat gitu kalau misalkan ada kekurangannya. Nah, terus kemudian tadi ya, jadi desain software itu ya tadi yang ditekankan itu nanti di dalamnya ketika melakukan proses desain itu ada desain data. Nah, desain data itu terkait tentang struktur data, relasi data. Nah, terus kemudian ada juga desain arsitektur. Nah, desain arsitektur itu nanti kaitannya dengan relasi elemen struktur utama software gitu. Jadi, fitur-fiturnya. Terus kemudian ada juga desain level komponen, itu di mana di desain ini dia akan menerjemahkan struktur elemen menjadi deskripsi prosedur. Nah, terus kemudian tentunya ada desain interface atau desain tampilan, itu untuk komunikasi antara software dengan user. Jadi, antara mesinnya si softwarenya itu dengan user, itu dia menggunakan interface. Nah, terus selanjutnya ini gambaran analisa model gitu ya, analisa model. Jadi, untuk mencapai sasaran, apa namanya, analisa model. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan. Jadi, ketika melakukan spesifikasi kebutuhan gitu requirement, itu kan nanti dia dapat data-data. Nah, data-datanya itu dia diterjemahkan ke dalam bentuk desain. Nah, desain-desainnya itu antara lain misalkan di sini ada data, nah ini dari bawah ya, misalkan kita mau mendesain data. Nah, ini dia data dasarnya itu dari data dictionary. Nanti penjelasannya dijelaskan selanjutnya. Terus kemudian bisa juga dari ERD gitu ya. Jadi, kita membuat ERD dulu, kemudian dia nanti masuknya ke dalam pembuatan desain data. Terus kemudian ada juga desain arsitektur. Desain arsitektur itu bisa didapatkan dengan kita membuat sebuah data flow diagram atau DFD. Nah, ini datanya dari analisa sebelumnya, kemudian dituangkan ke dalam DFD. Nah, itu dia adalah sebuah arsitektur desain. Nah, terus kemudian untuk desain interface, nah itu bisa didapatkan dari state transition diagram ataupun dengan control specification, nah itu nanti masuknya ke dalam interface design. Atau dari data flow diagram juga bisa menjadi sebuah interface design. Nah, terus kemudian komponen level design, nah ini didapatkan dari proses specification gitu, atau P-spec. Dan juga dari state diagram maupun control specification. Nah, itu bisa menjadi komponen level design. Nah, ini jadi transisinya ya dari model analisa menjadi desain model. Jadi, data-data yang diperlukan, nah itu akan menjadi gambaran bagaimana bentuk ke dalam desain sebuah software. Nah, untuk mencapai sasaran tersebut, maka dibuatlah model analisa, nah yang berisi ini. Ada data dictionary, nanti jadi yang dipersiapkan itu data dictionary, kemudian ada ERD, data flow diagram, ada state transition diagram, ada juga control specification. Nah, data dictionary itu adalah sebuah penyimpanan yang berisi deskripsi semua objek data gitu ya. Nah, jadi terkait dengan data, semua definisi-definisinya dan juga atribut serta propertinya itu nanti masuk ke dalam data dictionary. Terus kemudian entity relationship diagram, ini yang menggambarkan hubungan antar dua buah objek gitu ya. Jadi, dari dasar pembuatan relasi data gitu, itu akan menjadi sebuah entity relationship diagram. Kemudian juga data flow, data flow itu dia yang akan memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasikan pada saat digunakan. Atau juga menggambarkan fungsi dan juga subfungsi yang mentransformasikan aliran data. Nah, terus kemudian ada state transition diagram, itu dia akan menunjukkan bagaimana sistem berlaku atau berperilaku sebagai hubungan sebab akibat gitu ya. Jadi, nanti kita tahu apa namanya, kalau dia dilakukan sebuah proses A, maka dia apa yang akan dihasilkan gitu. Nanti menggunakan state diagram. Nah, terus kemudian control specification itu adalah informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari sebuah software. Nah, ini model, apa, analisa model yang dilakukan ketika proses membangun sebuah desain. Nah, terus kemudian permodilan data, permodilan data itu adalah sebuah tahapan dalam merancang sebuah sistem informasi atau sebuah software. Nah, permodilan data itu berfokus pada data apa yang akan disimpan dan menggambarkan hubungan antara entity set yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi database di dalam pengelolaan data. Nah, biasanya untuk mendapatkan informasi terkait tentang pengelolaan data, nah itu dia dilakukan diskusi ya. Jadi, yang didiskusikan itu bagaimana komposisi dari masing-masing objek data, terus juga atributnya seperti apa. Kemudian nanti database-nya atau objek datanya itu letaknya di mana. Terus hubungan antara masing-masing objek dan objek lainnya itu seperti apa. Kemudian bagaimana hubungan antara objek dan juga dengan proses. Jadi, ada data dengan data, ada juga data dengan proses gitu ya. Kalau misalkan kita gambar sebuah IRD, nanti kan dari situ baru muncul database-database yang lain. Nah, terus kemudian permodilan data ini, ini sudah masuk ke pembahasan tentang bagaimana mendesain data gitu ya. Jadi, di sini ketika akan membahas tentang desain data atau permodelan data, maka pembahasannya itu tentang bagaimana komposisi dari masing-masing objek data dan atribut apa saja yang menggambarkan objek data tersebut. Kemudian bagaimana hubungan antara masing-masing objek dan objek lain. Dan juga bagaimana hubungan antara objek dengan proses yang mentransformasikannya, yaitu di data flow diagram. Terus kemudian ada juga yang namanya objek data. Nah, objek data ini adalah representasi dari hampir semua informasi gabungan yang harus dikenali atau dipahami oleh software. Nah, nanti objek data itu dia akan mempunyai atribut. Nah, atribut ini dia yang akan menentukan properti dari suatu objek data dan mengambil salah satu dari tiga karakteristik yang berbeda. Menamai, menggambarkan, dan juga membuat referensi. Nah, terus hubungan objek data disambungkan satu dengan yang lain dengan berbagai macam cara. Jadi, misalkan ada relasi kardinalitas. Jadi, kalau misalkan kita akan membangun database, jadi ada kayak objeknya dulu. Misalkan mahasiswa. Mahasiswa nanti dia punya atribut. Ada nimnya, ada gendernya, ada alamatnya, ada nama, dan segala macam. Nah, terus dia nanti akan punya hubungan dengan data yang lain. Misalkan mahasiswa nanti dia punya kelas atau dia punya mata kuliah atau SKS segala macam. Baik, nah ini adalah relasi datanya. Jadi, ada kardinalitas, jadi ada indeks hubungannya. Nah, di sini model data harus dapat merepresentasikan jumlah peristiwa dari objek-objek di dalam hubungan yang diberikan. Misalkan ada hubungan one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan seterusnya. Nah, sedangkan ERD atau Entity Relationship Diagram itu akan menggambarkan hubungan antar objek data. Nah, ini yang mungkin sudah pernah kalian pelajari ya, jadi bagaimana membangun sebuah relasi data, yaitu menggunakan ERD. Nah, terus selanjutnya adalah membuat DFD atau Data Flow Diagram. Nah, Data Flow Diagram di sini merupakan sebuah teknis grafis yang menggambarkan aliran informasi dan juga transformasi yang diaplikasikan pada saat data bergerak dari input menjadi output. Atau dikenal juga dengan sebutan grafik aliran data atau bubble chart. Nah, komponen di AFD itu ada proses, terus ada External Entity, ada Data Flow, dan juga Data Store. Proses itu biasanya untuk menunjukkan apa yang dikerjakan oleh software. Nah, setiap proses itu dia pasti memiliki nama yang unik dan juga nomor yang ditempatkan di dalam simbol. Kalau kalian desain di AFD itu kan biasanya ada penamaan, terus kemudian ada kodenya. Nah, terus kemudian ada juga tadi External Entity. Nah, External Entity ini adalah apa namanya, kayak External di luar software gitu, tapi mereka ataupun Entity ini merupakan salah satu bagian dari proses tersebut atau yang memberikan input data ke dalam software atau digunakan oleh output software. Jadi, ya kayak Entity-Entity yang ada di luar gitu, tapi sebenarnya dia bagian dari DFT. Terus kemudian ada Data Flow, Data Flow ini tempat nyimpan datanya serta Data Store. Data Store ini itu adalah proses yang dapat menempatkan data ke dalam Data Store atau pengambilan dari Data Store setebut. Nah, setiap Data Store mempunyai nama dan hubungan dengan External Entity. Namanya unik gitu ya, namanya harus beda. Nah, terus kemudian ada juga istilahnya permodelan tingkah laku. Permodelan tingkah laku ini itu adalah model atau gambaran perilaku yang menggambarkan bagaimana software merespon event atau merespon tingkah laku sebelumnya. Jadi, merespon stimulus gitu ya. Jadi, kalau ada proses apa namanya, menekan tombol A nanti itu responnya apa gitu. Ada input data ntar feedbacknya apa gitu. Nah, itu kalau mau membuat sebuah itu biasanya langkah-langkahnya itu kayak membuat use case-nya dulu. Evaluasi semua use case gitu ya. Jadi, kayak ada aktornya terus kemudian ada case yang dia lakukan, apa saja yang bisa dikerjakan. Nah, terus kemudian dikenali setiap case atau setiap event-nya yang mengandalkan urutan interaksi dan relasi terhadap objek yang lain. Terus kemudian membuat urutan untuk setiap use case, terus membangun state diagram serta mereview model behavioral-nya. Nah, terus kemudian ini tadi kamus data. Nah, kamus data itu adalah suatu daftar elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap sesuai dengan sistem sehingga user dan analis sistem punya pengertian yang sama tentang input, output, dan juga komponen data store. Pembentukan kamus data dilaksanakan dalam tahap analisis dan perancangan suatu sistem. Pada tahap analis kamus data, pada tahap analis kamus data merupakan alat komunikasi antar user dan sistem. Pada tahap perancangan dapat digunakan untuk merancang input, laporan, dan juga database. Jadi, kamus data itu ya kayak istilah-istilah apa namanya yang diseragamkan gitu biar seluruh stakeholder ngerti gitu tentang istilah-istilah yang dipakai. Dan kamus data ini juga biasanya untuk hal-hal teknis itu, itu sebagai ya kayak penghubung gitu ya kayak semacam dokumentasi komunikasi gitu lah yang akan digunakan di dalam proses dari analis, kemudian desain, kemudian nanti di pihak developer juga akan menggunakan gitu. Jadi, biar istilahnya itu dimengerti gitu. Nah, terus selanjutnya adalah konsep desain. Nah, konsep desain ini kayak semacam desain, jadi kalau tadi kan ngomongin data, terus kemudian ngomongin komponen-komponennya yang digunakan untuk membuat desain gitu. Jadi, ada IRD, terus kemudian ada DFD, itu masih terkait dengan pembuatan proses desain datanya. Nah, sekarang di dalam membuat desain, jadi desain secara keseluruhan, mulai dari data, fitur, terus kemudian ada diagram activity, terus sampai ke interface, ke lain macam. Nah, ini konsepnya itu ada yang namanya abstraksi. Jadi, ini nama-namanya, jadi apa namanya, nama konsep-konsepnya. Ada yang namanya abstraksi, di mana di situ akan membuat gambaran data, prosedur, dan juga kendalinya dulu gitu. Jadi, dilakukan secara abstrak dulu gambarannya. Kemudian ada istilahnya namanya refinement, yaitu menerjemahkan dari bentuk umum ke bentuk lebih detail. Jadi, di abstraksi itu kan digambarkan secara umum. Kemudian di refinement, diterjemahkan dalam bentuk lebih detail lagi. Terus kemudian lanjut ke proses modularitas. Modularitas itu dia akan memecahkan, membagi sebuah software itu menjadi komponen-komponen kecil. Jadi, misalkan fiturnya besar, itu dibagi-bagi gitu, diperkecil. Kemudian ada arsitektur software. Nah, ini gambaran hubungan antar komponen-komponen kecil tersebut. Terus kemudian ada hirarki kendali, yaitu gambaran organisasi komponen. Jadi, kalau misalkan sebuah website besar, nah itu ntar dipecah, ada beberapa fitur. Fiturnya dipecah-pecah lagi. Kemudian nanti digambarkan hubungannya. Nah, terus selanjutnya dibikin kayak hirarki gitu. Yang paling atas ini misalkan fitur utama. Terus kemudian ke bawahnya ada fitur apa, ke bawah segala macam. Jadi, kayak pohon fungsi. Kemudian ada partisi struktural, yang ini akan mengelompokkan berdasarkan hirarki. Nanti hirarkinya tersebut dikelompokkan berdasarkan prosesnya. Nah, ini misalkan proses input, ini proses cetak data, dan seterusnya gitu dikelompok-kelompokkan. Nah, terus juga ada struktur data. Nah, ini adalah relasi logis antar elemen data. Jadi, desain datanya. Kemudian ada prosedur software, yaitu urutan proses dan juga keputusan. Serta ada penyembunyian informasi. Nah, ini untuk pengaturan hak akses. Jadi, kan ada privilege gitu ya. Enggak seluruh user itu boleh mengakses seluruh menu. Enggak ada batasan-batasannya. Nah, terus kemudian ya setiap desain itu harus ada dokumentasinya. Nah, dokumentasi ini adalah ruang lingkup desain berdasarkan spesifikasi software atau sistem. Nah, jadi dokumentasinya kalau dari apa namanya yang sebelumnya itu ya bahas tentang dokumentasi analis dan juga kebutuhan. Nah, ini dokumentasi desain. Mulai dari dokumentasi desain datanya, yaitu database, kemudian file informasi yang digunakan. Terus kemudian desain arsitekturnya, desain interface-nya, desain komponen, terus juga batasan dari desain tersebut ya kayak memorinya. Kemudian desain-desain tambahan. Itu yang diperlukan kayak algoritma, terus data-data tabel dan segala macam. Nah, itu harus diakomoder atau disimpan di dalam dokumentasi desain. Nah, ini balik tadi ke dokumentasi desain. Jadi, di desain data itu, itu dia akan menerjemahkan IRD di tahap analisa kebutuhan menjadi model data atau informasi dalam sudut pandang user atau customer. Nah, biasanya digunakan tools yang namanya power designer untuk mendesain physical data modeling. Tapi, macam-macam nanti tools yang bisa digunakan. Kemudian, dari desain arsitektur itu adalah arsitektur software. Itu struktur sistem yang menggambarkan komponen software tersebut. Propertinya dan juga relasi di antaranya. Nah, arsitektur software itu terdiri dari desain data dan juga desain arsitektur. Nah, kemudian desain arsitektur itu modelnya macam-macam. Nah, ini ada gaya arsitekturnya. Yang pertama ada model data center, ada data flow, ada call and return. Call and return ini dia menggambarkan hubungan antara program utama dan sub-programnya. Terus ada yang modelnya object-oriented yang biasa digunakan. Itu dia menggunakan, apa namanya, object ya. Memungkus data dan operasi menjadi satu gitu. Dia kayaknya di-encapsulate gitu, di-apa namanya, dijadiin sebuah object. Kemudian ada yang modelnya nanti berlapis atau layer. Nah, ini contoh gaya arsitektur ini data center ya, data terpusat. Kemudian dia ada klien-klien software yang akan mengakses ke datanya tersebut. Nah, bisa jadi ini pakai model konsep client server gitu. Jadi, nanti di clientnya ada software kecil-kecil sendiri yang harus di-install. Nah, kemudian di servernya dia juga punya software utama gitu. Nanti komunikasi datanya, ya klien akan mengambil data yang akan dibutuhkan. Dan hanya bisa dibuka oleh software yang ada di kliennya tersebut untuk mengakses ke data center-nya. Terus kemudian ini model data flow. Nah, kalau data flow ini dia semacam, apa ya, semacam beraluran gitu ya. Terus nanti ada istilahnya namanya pipes, pipa, pipa dan filter. Nah, ini dia nanti prosesnya ya tergantung dari pipes-nya tersebut tergantung dari alur-alur yang ada di setiap penghubung gitu antar satu filter dengan filter yang lain. Nah, ini yang bawahnya ini ada jenis namanya batch sequence. Batch sequence ini secara berurutan filternya. Jadi, nanti datanya itu disaring ya berdasarkan filter-filter yang diterapkan. Kemudian ini secara layer. Nah, ini apa namanya, arsitekturnya itu dia gunakan secara berlapis ya. Dia mulai dari core layer, kemudian nanti ada utility layer, ada application layer. Nah, sampai dia interface layer gitu. Jadi, di desainnya itu berdasarkan lapisan-lapisan. Itu enggak secara keseluruhan. Tapi secara bertahap. Nah, kemudian desain interface. Desain interface ini adalah desain yang digunakan untuk mendesain tampilan. Nah, biasanya untuk mendesain tampilan itu dia pakai yang namanya 8 golden rule Schneiderman. Nah, ini aturan emas Schneiderman ini dia ada 8. Nah, itu adalah mempertahankan konsistensi. Artinya dia harus konsisten penggunaan warna, penggunaan polanya, temanya, dan segala macam. Terus kemudian menggunakan shortcut untuk mempermudah perpindahan. Kemudian menawarkan feedback yang informatif. Jadi, kalau misalkan masuk ke dalam satu menu, dia bisa mundur lagi. Kemudian ada pembimbing pengguna melakukan pekerjaan yang rumit. Jadi, kalau misalkan dia mau melakukan sebuah proses di dalam sebuah software. Nah, itu ada petunjuknya, ada informasinya. Apa yang harus dia lakukan. Nah, terus kemudian menawarkan pengendalian error yang sederhana. Jadi, kalau misalkan dia menggunakan software tersebut, kemudian terjadi sebuah error. Nah, itu ada undo-nya, ada tuntunannya untuk kembali lagi ke proses yang benar. Terus kemudian ada juga menawarkan pembatalan perintah yang mudah. Jadi, kalau misalkan dia melakukan sebuah proses, itu bisa di-cancel dengan tombol yang tersedia di sana. Terus kemudian jadikan pengguna merasa memegang kendali gitu. Jadi, dibuat user itu yang mengendalikan sistem gitu. Jangan sampai user input-input-input. Terus kemudian tanpa dia sadari kalau dia sudah menyimpan data gitu. Tahu-tahu dia melakukan proses. Nah, itu jangan dibuat seperti itu. Tapi dibuat user yang memegang kendali datanya yang di-input, terus di-proses segala macam, dia harus tahu. Kemudian membuat itu simple gitu. Keep it simple. Membuat tampilan software itu simple. Nah, ini adalah eight golden rules dari Schneiderman. Nah, ini kemudian proses design interface. Dia menggunakan model spiral. Jadi, dilakukan apa namanya, analisa, terus kemudian di-validasi interface-nya, di-implementasi, terus kemudian di-design, terus dilakukan prosesnya secara ber-berulang-ulang. Nah, ini model spiral dalam menggunakan atau membuat sebuah desain interface. Nah, terus kemudian ini ada juga model interface design evaluation cycle. Jadi, proses evaluasi secara berputar gitu ya. Ini menggunakan prototype. Jadi, pertama ada preliminary design-nya dulu. Kemudian dibangun sebuah prototype interface, terus prototype-nya di-evaluasi sama user. Kemudian nanti usernya akan memberikan masukan gitu kepada desainer. Kemudian di desainernya, dia akan memodifikasi gitu kalau misalkan ada perubahan atau ada masukan. Terus di-build prototype-nya, masih prototype. Kemudian kalau udah jadi, di-evaluasi lagi sama user. Terus kalau tidak ada perbaikan, artinya interface sudah complete gitu. Interface design-nya, baru design-nya aja gitu. Untuk dilakukan proses development. Terus kemudian ini design level komponen. Jadi, design level komponen itu dibuat secara, apa namanya, prosedural ya. Jadi, design level komponen disebut juga dengan design prosedural. Nah, di mana desain data, arsitektur, dan juga interface harus diterjemahkan menjadi software yang bisa dijalankan. Nah, biasanya bentuknya, design level komponen ini bisa dalam bentuk grafis atau flowchart. Terus bisa juga dalam bentuk tabel atau tabular. Terus bisa juga dalam bentuk bahasa pemrograman gitu ya. Kayak pesudu code. Nah, ini contoh-contohnya, ini flowchart ketika membangun design, apa namanya, design komponennya. Jadi, seluruh komponen dari software sudah ada di sini, terus alurnya juga ada. Nah, ini dia menggunakan flowchart untuk menggambar desain komponen software tersebut. Terus kemudian juga menggunakan tabel. Misalkan kondisinya apa, terus kemudian aturannya apa yang dilakukan gitu. Misalkan di setiap fitur. Ini bisa ini, bisa ini, segala macam. Terus ini pesudu code. Nah, ini pesudu code itu ya kayak semacam bahasa pemrograman gitu ya, alurnya. Nah, ini tapi dibuat ya semirip mungkin dengan bahasa umum. Tapi ya, udah nyambung-nyambung dengan bahasa pemrograman. Jadi, di sini dia bisa tahu model alurnya seperti apa. Tapi, lebih mudah lagi kalau menggunakan flowchart. Oke, sampai di sini dulu materi yang bisa disampaikan terkait dengan design system. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.